Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi sayyidina Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa Majulai Jabi TV yang mudah-mudahan senantiasa ada dalam Barokatul Muhammadiyah Kita masih melanjutkan bahasan kita Bahwa kita semua ingin menjadi Tangan-tangan Allah menjadi Bagian dari pancaran rahmat Allah bagi semesta alam Yakni bila kita memudawamahkan doa Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur Allahumma ahni kula fakir Allahumma asbi kula ja'i Dan seterusnya Artinya kita ingin Menabarkan kebahagiaan Kepada sesama makhluk Terutama kepada sesama manusia Dan untuk itu semua Kita harus Berupaya menabarkan kebahagiaan Pada diri kita, pada keluarga kita Setelah itu pada sesama manusia dan Semua makhluk Tentang hal ini Dalam bulan maulid ini Kita sudah membahas doa dari Kanjeng Nabi Yang dikutip oleh alamah Sayyid Muhammad Husin Taba Taba'i Allahumma ja'alni Suburan wa ja'alni syakuran Wa ja'alni Fi amanik Ya Allah jadikanlah aku Sangat bersabar Jadikanlah aku Sangat bersyukur Atau banyak bersyukur Dan jadikanlah aku Dalam perlindunganmu Jadi Salah satu cara untuk Menebarkan Kebahagiaan pada semesta alam Adalah Menjadikan diri kita dan Keluarga kita Mengikuti Sejak langkah Kanjeng Nabi Dan keluarganya yang suci Salatullah wassalamu alaikum Menjadi orang yang Bersyukur Dan kalau bisa menjadi orang yang Lebih banyak bersyukur Menjadi orang Yang sangat bersyukur Tentu ini merupakan sebuah Hal yang sangat sulit Karena itu dalam Beberapa kajian terakhir ini Kita mencoba mengambil Hikmah dari Buku kimia isa adat Atau al kimia kebahagiaan Dari Imam Ghazali Pada hari ini kita Akan membahas Bagian Yang sangat menarik Dari al kimia kebahagiaan Dari Imam Ghazali Yaitu Menurut Imam Ghazali Seseorang harus bersyukur Atas penderitaan Allah Mas'u'ala Muhammad Wa'ali Muhammad Ini Percis seperti Apa yang dituliskan oleh Allah Yarkham Guru kita semua G.H. Jalaluddin Rahmat Mudah-mudahan Allah senantiasa Meluaskan Kubur Beliok Ustaz Jalal Beserta Bunda Beserta Tefeli Dan para guru kita Yang lain Imam Ghazali Juga guru-guru kita Yang lain Yang kita Baca kitabnya Yang menonton Kita Lebih dekat Pada jalan cinta Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Dan keluarga yang suci Sallallahu alaihi Al-Fatiha Tasbikullah Salawat Jadi menurut Imam Ghazali Ketahuilah bahwa Seseorang Juga harus bersyukur Atas penderitaan Karena Menurut Biyo Selain Kekufuran Dan dosa Itu Dalam semua Penderitaan itu Gak mungkin Di dalamnya Tidak ada Kebaikan Tapi yang mungkin Bahwa kita gak tahu Kebaikan yang ada Dalam penderitaan itu Tapi Allah Ta'ala Lebih mengetahui Apa yang paling baik Bagi kita semua Jadi yang tidak Boleh disyukuri itu Hanya dua Kekufuran Dan Maksudnya Keduanya Sama sekali Gak boleh disyukuri Tapi kalau Penderitaan Seperti Sakit Berduka cita Selain dari Karena Kekufuran Dan dosa Ditinggal mati Orang yang Kita cintai Dan lain-lain Itu Gak mungkin Itu murni Berupa Kebenderitaan Pasti Di dalamnya Ada kebaikan Tapi Barangkali Kebaikan itu Di luar Jangkauan Pengetahuan kita Atau tidak Kita ketahui Dan Sang sutradara agung Allah Sang maha pengatur Sang maha pengasih Itu lebih mengetahui Apa yang Lebih baik Bagi kita Atau apa yang baik Bagi kita Nah ini Adalah Sebagai Pembukaan Kenapa Kita harus bersyukur Atas Penderitaan Jadi Kajian kali ini Mungkin Cocok Kita Beri Judul Barangkali Bagaimana Mensyukuri Musibah Menurut Alkimia Kebahagiaan Dari Imam Kusali Kudas Saloh Siroh Setidaknya Ada lima Alasan Ya Kenapa Kita Mesti Mensepuri Musibah Paling Tidak Jatuh Satu Dari Lima Ini Mungkin Bisa Dua Mungkin Bisa Tiga Mungkin Bisa Lima Lima Nya Yang pertama Bahwa Yang terjadi Penderitaan Yang terjadi Apakah itu Penyakit Atau Terganggunya Rezeki kita Dan lain-lain Itu Adalah Dalam Hal Tubuh Atau Urusan Duniawi Jadi Selama Masih Bukan Dalam Kaitannya Dengan Urusan Agama Yaitu Selama Belum Terjerumus Dalam Dosa Dan Maksiat Lahir Maupun Patin Maka Maka Yang Terkenal Yang terkenal Yang terkenal Seseorang Berkata Kepada Sahal Tustari Raja Seorang Seorang Pencuri Memasuki Rumahku Dan Mencuri Semua Barangku Apa Jawaban Sahal Apa Yang Akan Kau Lakukan Jika Setan Telah Memasuki Jiwamu Dan Telah Mencuri Imanmu Awam Masalah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Selama Setan Belum Memasuki Jiwa Kita Selama Setan Belum Mencuri Iman Kita Artinya Selama Kita Masih Mempunyai Kesadaran Keimanan Maka Kita Layak Mensyukurinya Jadi Kurang Lebih Seseorang Ketika Di uji Selama Dia Masih Memiliki Keimanan Selama Dia Masih Memiliki Persangkaan Baik Kepada Allah Selama Dia Masih Merasa Bahwa Tidak Mungkin Semua Kejadian Yang Terjadi Itu Kecuali Itu Atas Kehendak Allah Yang Memberikan Yang Terbaik Pada Dirinya Maka Semestinya Dia Bersyukur Atas Musibah Itu Saya Kehilangan Barang Kita Katakan Alhamdulillah Rambu Alamin Saya Masih Bisa Salat Saya Masih Bisa Puasa Saya Masih Bisa Menjalankan Kehaciban Agama Saya Alhamdulillah Rambu Alamin Kecintaan Kita Pada Nabi Sallallahu Dan Keluargan Yang Suci Tidak Berkurang Itu Alasan Pertama Kemudian Alasan Kedua Kenapa Kita Selayaknya Mensyukuri Musibat Kata Imam Ghazali Kita Harus Berterima Kasih Atas Musibah Berupa Penyakit Atau Penderitaan Karena Itu Penderitaan Yang terjadi Itu Tidak Lebih buruk Dari yang Selayaknya Kita Peroleh Nah Ini Aneh Bagaimana Pengertiannya Misalnya Misalnya Seseorang Layak Dipukul Dengan Seribu Pukulan Tapi Kenyataannya Dia itu Mendapat Musibah Dipukul Tapi Hanya Dipukul Sepuluh Kali Atau Dua Puluh Kali Atau Tiga Kali Memang Bapak Belur Tapi Sebenarnya Ada Banyak Alasan Ada Aib Aib Dosa Dosa Kesalahan Kesalahan Yang Mungkin Tidak Diketahui Orang Lain Sebenarnya Dia layak Mendapat Kalau Hitung Hitung Yang Merenumi Dirinya Saya itu Layak Seribu Pukulan Pun Layak Ini Saya baru Dapat Tiga puluh Pukulan Ya Jadi Walaupun Dia dipukul Bapak Belum Alhamdulillah Seharusnya Kalau Dihitung Kesalahan Saya Sebenarnya Apa Misalnya Kita Menyakiti Anak Kita Menyakiti Istri Kita Sadar Atau Enggak Sadar Waktu Kita Waktu Emosi Lidah Kita Merobek Robek Hati Rekan Kerja Kita Demikian Banyak Atau Menyakiti Orang Tua Kita Dan Sangat Banyak Diantaranya Kita Enggak Dibalas Langsung Oleh Allah Semesta Itu Tidak Diperintahkan Allah Untuk Langsung Membalas Allah Itu Menyembunyikan Al-Qabi Dan Menampilkan Yang Baik Baik Kalau Rasa Iri hati Kita Kepada Saudara Kita Kepada Rekan Kerja Kita Kepada Orang-orang Yang Di Sekeliling Kita Itu Di Wujudkan Allah Ditampilkan Dalam Bentuk Jasman Tidak Ada Satu Orang Pun Mungkin Yang Mau Bergaul Dengan Hal ini Digambarkan Juga Oleh Imam Hussein Dalam Doa Arafah Hanya Manusia Kebanyakan Terlalu Pedih Merasa Dirinya Hebat Merasa Dirinya Baik Sehingga Merasa Dirinya Layak Diperlakukan Istimewa Dan Berhak Mendapatkan Semua Perlakuan Istimewa Dari Ayah Ibunya Dari Pasangan Hidupnya Dari Anak Anak Dari Tuhan Semesta Alam Dan Para Kekasih Jadi Semestinya Kalau kita Memperoleh Sebuah Ujian Cobaan Penderitaan Semestinya Kita Menyadari Kalau kita Itu Layaknya Mendapatkan Jauh Lebih Buruk Dari Itu Dalam hal ini Imam Ghazali Mencontohkan Ada seorang Sufi Sedang berjalan-jalan Tiba-tiba Dari atas Seseorang Menuangkan Baskom Berisi abu Ke atas Kepalanya Ini orang Lagi jalan-jalan Tidak ada Alasan apa Tiba-tiba Ada orang Menumpahkan Baskom Berisi abu Ke kepala Nya Wah Kalau itu Terjadi Pada kita Apa yang Akan kita Lakukan Kemudian Sang Sufi Ini apa Yang dilakukannya Dalam Titap Al-Ghimiya Kebahagiaan Membursali Menceritakannya Ia berkata Alhamdulillah Irragu Alhamdulillah Sang Sufi Ini bersyukur Orang-orang Bingung Kenapa Ini Sudah Tidak ada Apa-apa Dia dituangi Aku Semua sekali Tidak emosi Malah bersyukur Maka apa Jawaban Sang Sufi Sang Sufi Menjawab Seharusnya Aku ini Lebih pantas Mendapatkan Api Tapi aku Cuma Mendapatkan Aku Jadi Sebetulnya Aku Diselamatkan Oleh Ditumpain Aku Ini Seharusnya Aku Layaknya Dapat Aku Menurut saya Ini Ucapan Ini Dasar Ruh Adalah Orang Yang Sudah Mencapai Jiwa Adnafsul Adnawan Mah Yang Sempur Jiwa Yang Mencelak Selalu Mengkritik Dirinya Yang Paripun Jadi Tidak Menyesahkan Sedikitpun Aib Orang Lain Dan Sibuk Memikirkan Aib Dili Sini Subi Seperti Ini Mungkin Adalah Orang Yang Mengamalkan Menghisap Diri Setiap Hari Ada Sebuah Riwayat Dari Al-Uqay Salat Salam Saya Hanya Akan Mengisahkan Hilma Nah Nanti Tolong Dicari Hilaf Bukan Dari Kami Mereka Yang Tidak Menghisap Dirinya Setiap Hari Maksudnya Setiap Hari Itu Minimum Menghisap Diri Satu Kali Itu Yang Saya Paham Dan Saya Sangat Sedih Sekali Karena Sampai Hari Ini Nampaknya Saya Pun Masih Belum Mampu Untuk Menghisap Diri Setiap Hari Paling Tidak Satu Tadi Waktu Sekmarin Bersiarah Di Majap Saya Sangat Takjub Dengan Guru Kita Semua Ustaz Narbagas Ada Satu Hal Yang Saya Tidak Bisa Membukanya Satu Keindahan Dari Akhlak Yang Saya Saksikan Kemudian Saya Memuji Beliau Atas Amalnya Itu Persis Spesifiknya Tapi Ustaz Nabagas Itu Dengan Senyumnya Yang Cepetian Indah Mengatakan Kamin Sanain Jamilin Lastu Ah Lallahu Nasyarta Itu Menggoncangkan Seluruh Relung Jiwa Saya Bahwa Dalam Usia Yang Semudah Itu Buruk Kita Semua Ustaz Bagas Ini Mengutip Bagian Doa Komel Ya Betapa Banyak Kujian Yang Indah Yang Aku Tuh Tak Layak Ya Allah Yang Telah Kau Separtakan Jadi Itu Manusia Kondisinya Seperti Itu Manusia Manusia Menyadari Dirinya Yang Mencapai Nafsul Lawamah Ini Seperti Halnya Supi Yang Diceritakan Oleh Iman Bos Ini Demikian Indah Tuga Tadi Yang Dicontohkan Oleh Ustaz Muhammad Solawat Atau Yang Sering Kita Kenal Ustaz Bagas Seorang Pecinta Alul Baid Salatul Assalamuala Alaihim Pecinta Nabi Salallahu Alih Dan Keluarganya Yesus Salatul Assalamuala Alaihim Semestinya Selalu Berusaha Untuk Memahami Betapa Banyak Pujian Yang Dipujikan Orang Pada Kita Yang Sebetulnya Kita Ini Tidak Layak Seperti Alihim Supi Yang Dicontohkan Imam Bosali Itu Yang Ketika Ditumpahi Pas Berisi Abu Ke Atas Kepalanya Dia Malah Menjawab Orang Yang Pantas Mendapatkan Api Telah Disematkan Dengan Abu Jadi Dia Malah Bersyukur Karena Untung Saya Dapat Abu Harusnya Saya Ini Sudah Saat Ini Juga Dimasukkan Ke Api Neraka Kita Bapaknya Kita Lupa Misalnya Bersyukur Pada Allah Setiap Orang Memiliki Aib Sendiri Sendiri Yang Allah Tutup Rapat Rapat Yang Memang Tidak Perlu Kita Singkapkan Ke Orang Lain Cuma Dalam Kesendirian Ketika Menghadap Pada Allah Sungguh Menangis Pada Allah Dengan Bersujud Itu Adalah Sebuah Hal Yang Sangat Utami Sembari Mengingat Aib Aib Diri Kita Dan Memohon Ampunan Allah Jadi Kembali Kepada Jawaban Sang Sufi Ketika Ditanya Kamu Dituangi Aku Kenapa Engkau Malah Mengucapkan Alhamdulillah Sang Sufi Mengatakan Orang Yang Pantas Mendapatkan Api Telah Diselamatkan Dengan Aku Itulah Alasan Untuk Bersyukur Dan Merupakan Berkah Yang Sempurna Kemudian Alasan Terjadi 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 Dunia Tidak Terjadi Di Akhirat Kita Harus Benar Benar Bersyukur Karena Bencana Itu Terjadi Di Dunia Dan Tidak Terjadi Di Akhirat Imam Ghazali Mengutip Hadis Dari Kanjari Nabi Barang Siapa Yang Dihukum Di Dunia Maka Tidak Akan Dihukum Di Akhirat Jadi Musibah Adalah Penebus Dosa Dan Penebusan Dosa Itu Tidak Akan Dilakukan Dua Kali Ini Benar Benar Layak Disyukuri Luar Biasa Saya Ingin Membacakan Beberapa Ruayat Dari Misan Un-Hikmah Jilid Satu Bab Al-Bala Atau Cobaan Hadis Keseminan Datuk Satu Anhu Dari Imam Ali Al-Hikmah Ma'akoballahu Abdan Mu'minan Di Hari Dunia Tidaklah Allah Hukum Seseorang Hamba Mu'min Di Dunia Ini Kejuali Allah Itu Lebih Halim Ahlama Lebih Pemaaf Lebih Halim Dan Amjadah Lebih Majid Lebih Agung Wa'ajwajah Dan Lebih Dermawar Wa'akroma Dan Lebih Karim Ya Lebih Bermurah Hati Lebih Atau Lebih Mulia Min And Ya Uda Bi'ikopihi Yaumal Qiyama Daripada Mengulangi Hukumannya Itu Di Hari Qiyama Ini Sebenarnya Jalabi Harul Aywar Jurs 81 Malaman 179 Batis ke-25 Allah Mas Salih Alam Muhammad Wa'al Muhammad Jadi Kalau kita Beriman Pada Allah Kalau Kita Beriman Pada Allah Dan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alih Dan Percaya Pada Apa Yang Dibawa Oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaih Wa'alih Dan Kemudian Kita Mendapat Ujian Dari Allah Dapat Cobaan Yang Membuat Kita Menderita Seperti Penyakit Kehilangan Orang Yang Disayangi Sangat Layak Kita Bersyukur Karena Apa Itu Hukuman Penderitaan Yang Dialami Orang Mumin Itu Salah Satunya Tidak Alain Adalah Karena Dosa-dosa Kita Musibah Itu Adalah Penebus Dosa Dan Atas Atas Dosa Siapa Yang Dari Kita Yang Merasa Suci Dari Dosa Ya Kalau Kita Ingat Jangan Bakar Tangan Surgamu Dari Ustaz Jalal Al-Fakir Saya Sendiri Ini Keseharian Ada Penyakit Hati Yang Berupa Dengki Ada Penyakit Hati Yang Berupa Sombong Dan Lain Lain Demikian Banyaknya Tak Tershitung Sehingga Kalau kita Ini ditimpa Oleh musibat Menurut Imam Gozali Dan berdasar Riwayat Yang tadi Saya baca Amat layak Buat kita Untuk Bersyukur Alhamdulillah Mirabil Alamin Alakul Likhalin Kalau musibat itu terasa berat Biar kita Mungkin Tambahkan La Kaulawala Kuwata Inna Billah In Alin 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 Bisa Bersyukur Terhadap Musibah Tersebut Kemudian Dalam Hadis 1902 Masih dalam Bitar Mizanul Hudmah Dari Imam Muhammad Al-Bakir Salatul Assalamuala Saya akan Baca Artinya Karena ini Agak panjang Sesungguhnya Allah Tabarokah Wa Ta'ala Jika Berkehendak Memuliakan Seorang Hamba Sementara Hamba tersebut Memiliki Sebuah Dosa Di Sisi Maka Dia Menguji Hambanya Itu Dengan Sakit Jika Dia Tidak Melakukan Itu Maka Dia Mengujinya Dengan Hajat Dengan Kebutuhan Dan Jika Dia Tidak Melakukan Itu Maka Dia Mengujinya Dengan Menyusahkannya Pada Saat Kematian Pada Saat Kematian Dan Jika Dia Berkehendak Menghinakan Seorang Hamba Sementara Hamba tersebut Memiliki Sebuah Kebaikan Di Sisinya Maka Dia Menyehatkan Badannya Jika Dia Tidak Melakukan Itu Maka Dia Melapangkannya Dalam Kehidupan Dan Jika Dia Tidak Melakukan Itu Maka Dia Memudahkannya Pada Saat Kematian Allah Allah Salli Allah Muhammad Wa Ali Muhammad Wa Aksir War Jahu Biwayat Dari Imam Muhammad Al-Bakir Salatul Assalamu'ala Ini Benar-benar Menghantam Jiwa Saya Jadi Kalau Allah Ta'ala Ini Ingin Memuliakan Seorang Hamba Tapi Dia Memiliki Dosa Masalahnya Selain Al-Maksumin Salatul Wassalamuala Alaihim Ini Siapa Yang Tidak Memiliki Dosa Dan Silahkan Kita Semua Merenungi Dosa Kita Masing-masing Maka Kita Ingin Dimuliakan Atau Dihinakan Oleh Allah Kalau Kita Ingin Dimuliakan Allah Allah Menurut Membahagia Salatul Assalamuala Ya Akan Menyucikan Memuliakan Orang-orang Ini Dengan Sakit Atau Membuat Dia Membutuhkan Sesuatu Misalnya Rezakiknya Dikurangi Atau Jiwanya Selalu Dalam Keadaan Nggak Settle Begitu Dalam Memenuhi Kebutuhan Ada Ada Masalah Barangkali Allah Sedang Ingin Memuliakan Kita Dengan Berbagai macam Masalah Kebutuhan Yang kadang-kadang Terasa sangat Menekan Nah Kalau Sudah Nggak sakit Sudah Nggak Sudah Sudah Lancar-lancar Saja Kadang-kadang Seorang Mumin ini Akan Diuji Dengan Sakitnya Sakaratul Mal Pada Meninggal Malah Karena Allah Ingin Memuliakannya Ketika Datang Ini Nggak ada Dosa Lagi Bersih Sedangkan Yang Menakutkan Yang Sebaliknya Hidupnya Selalu Sehat Nggak pernah Sakit Hartanya Semakin Banyak Meninggalnya Sangat Mudah Ternyata Karena Allah Tidak Ingin Dia datang Padanya Membawa Kebaikan Jadi Semua Kebaikannya Dibalas Di dunia Dan Semua Dosanya Akan Dibalas Di akhiran Sehingga Sampai Sampai Dalam Hadis Ke 898 Di Misal Hikmah Iman Jafat Assalut Assalamuala Assalamuala Alay Jadi Bersabda Al-Mu'minur Layamdo Alaihi Arba'ina Lailah Ila Arodolahu Amrun Yuhzinuhu Yuzhaq Karubih Seorang Mumin Setiap Kali Berlalu Kepadanya 40 malam Pasti Datang Kepadanya Satu Perkara Satu Hal Yang Membuatnya Bersedih Yuzhaq Karubih Yang Ia Diingatkan Dengan Jadi Malah Memang Cobaan Cobaan Bagian Dari Alamat Al-Mu'min Tanda Tanda Orang Bermantuk Malah Diuci Dan Kanjeng Nabi Sallallahu Lewa Alin Diriwayatkan Dalam Biharul Anwar Jus 81 Alaman 174 Hadis Ke-11 Beliau Bersabda Maaf Innalloha Yubhidhul Ifriyatan Nafriyah Aladhi Lam Yurza Fi Jismihi Wala Malum Sesungguhnya Allah Membenci Al-Ifriyatan Nafriyat Yaitu Orang Yang Tidak Pernah Ditimpa Cobaan Di Dalam Tubuh Dan Harta Nah Jadi Kembali Kepada Riwayat Dari Imam Fakir Salat Assalamuala Al-Ifriyat Ini Yang Dijelaskan Dengan Riwayat Lain Ini Memperkuat Hal Ketiga Kenapa Kita Harus Bersyukur Terhadap Musibah Atau Bencana Salah Satunya Menurut Imam Ghazali Adalah Karena Bencana Yang Terjadi Di Dunia Itu Yang Akan Meringankan Sebagian Besar Bencana Kita Di akhir Ya Tadi Sudah kita Kutip Berbagai Riwayat Dari Al-Ma'sumin Salatul Assalamuala Al-Alaihim Yang Menjelaskan Poin Penting Dari Imam Ghazali Ini Jadi Menurut Imam Ghazali Musibah Adalah Penampus Dosa Kalau Orang Sudah Diberi Musibah Ada Dosa Yang Terhapus Oleh Musibah Itu Maka Dia tidak Akan Disiksa Oleh Dosa Itu Di akhirat Jadi Disini Musibah Itu Ibarat Pilpahit Dari Sang Mahadokter Allah Adalah Sang Mahadokter Menyembuhkan Kotoran Jiwa Kita Penyakit Jiwa Dan Batin Kita Dengan Pilpahit Berupa Musibah Dunia Yang Dengannya Jiwa Kita Itu Berkurang Sifat 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 Binatang Puasnya Sifat Sifat Wahim Sifat Sifat Binatang Ternaknya Maupun Sifat Sifat Keibilisan Yang Ada Dalam Diri Kita Itu Disembuhkan Dibersihkan Allah Dengan Dosa Dosa Kadang-kadang Seperti Operasi Yang Sangat Parah Bidah Ketika Yang Mahapengasin Lagi Mahapengayin Sudah Mengobati Penyakit Penyakit Batin Kita Agar Tidak Disiksa Di akhirat Atas Sebagian Dosa Kita Kadang-kadang Mungkin Sakitnya Luar Biasa Di alam Fisik Tapi Seharusnya Menurut Imam Ghazami Kita tetap Harus Mensyukuri Musibah Masih ada Dua lagi Alasan Kenapa Kita harus Mensyukuri Musibah Jadi Tiga Yang Kita bahas Hari ini Menurut Imam Muzeli Dalam Alchimia Kebahagiaan Bahwa Musibah Itu Dalam Urusan Tubuh Dan Dunia Material Selama Musibah Itu Bukan Dalam Urusan Agama Maka Layak Bagi Kita Untuk Mengucapkan Seperti Sahal Tustari Ketika Seorang Mengatakan Seorang Pencuri Memasuki Rumahku Dan Mencuri Semua Barang Sahal Tustari Mengatakan Masih Untung Bukan Setan Yang Memasuki Jiwamu Dan Mengambil Imanmu Dan Agamamu Kira-kira Gitu Alasan Pertama Alasan Kedua Adalah Seperti Sang Sufi Yang Disiram Oleh Orang Yang Tidak Dikenal Dengan Baskom Jadi Siabu Malah Mengucapkan Alhamdulillah Harapil Alamin Kenapa Karena Kata Sang Supi Mestinya Aku Sudah Dapat Layaknya Dibakar Di api Tapi Saya Hanya Dapat Abu Jadi Seseorang Yang Telah Mencapai Jiwa Yang Mencela Yang Sempurna Yang Senantiasa Mendampamkan Kamin Sanain Jamilin Lastu Ahlallahu Nasyartah Yang Sering Kita Baca Di Malam Jumat Buat Mereka Yang Rajin Membaca Doa Kumel Berapa Banyak Pujian Yang Indah Yang Aku Tak Layak Atas Pujian Itu Yang Telah Kau Sebarkan Ya Itu alasan Kejua Layaknya Pas Kita Terima Berarti Berarti Musibah Mestinya Dari Hasil Kekuatan Saya Dapat Yang Lebih Buruk Lagi Alhamdulillah Masih Tidak Seburuk Itu Alasan Yang Ketiga Adalah Bahwa Untuk Setiap Bencana Yang Kita Peroleh Itu Akan Meringankan Sebagian Besar Bencana Kita Di Akheran Musibah Adalah Penebus Dosa Sebagaimana Sabda Rasulullah Yang Dikutip Memangkosali Barang Siapa Yang Dihukum Di Dunia Maka Tidak Akan Dihukum Di Akheran Maka Selayaknya Ini Menjadi Alasan Juga Kenapa Kita Harus Berlatih Terus Menerus Untuk Mensyukuri Musibah Awam Masalah Sayyidina Muhammad Wa Ali Sayyidina Muhammad Wa Ajil Farza Ali Sayyidina Muhammad Para Pemirsa Majulah Hijabi TV Yang mudah-mudahan Senantiasa Ada Dalam Barakatul Muhammadiyah Insyaallah Malam Jumlah Depan Kita Akan Lanjutkan Dua Alasan Lain Dari Imam Wasali Alasan Keempat Dan Kelima Mengapa Kita Harus Mensyukuri Musibah Melalunya Melalui kajian Ini Mudah-mudahan Allah Memercikkan Taufik Dalam diri Kita Sehingga Sedikit Demi Sedikit Kita Bergabung Dengan Hamba-hamba Yang Banyak Bersyukur Pada Allah Al-Majal Akhir Akibat Al-Khairan Wa'al-Hidni Bishralihin Al-Mas Salli Allah Muhammad Wa'al-Mu'am Malah Kita Kirimkan Pahal Seluruh Majlis Ini Pada Kanjang Nabi Sallallahu Lai Wa'alih Dan Keluargan Yang Suci Sallallahu Assalamualaikum Dan Duryatnya Yang Baik Sallallahu Assalamualaikum Baru Diyallahu Anhum Suka Pakau Mu'minin Muminat Muslimin Muslimat Seluruh Para Nabi Para Wali Para Wasi Para Sallihin Terkhusus Para Ulama Al-Mukhlasin Al-Muhibbin Di Muhammadin Walid Tawahidin Terkhusus Guru-guru Kita Semua Ustaz Jalal Bu Iskartini Tafeli Sayyid Hussin Al-Absi Sayyid Skafal Jutri Sayyid Epa Skaf Sayyid 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 Muhammad Hussin Toba Toba Sayyid Muhammad Rai Syakhri Imam Al-Ghazali Ayatullah Muhammad Taki Beisjad Dan seluruh Guru-guru Kita yang lain Pula Kedua orang tua Kita yang masih hidup Maupun yang telah Meninggalkan kita Juga Handai Tolan kita Dan Orang-orang Rekan-rekan Yang kita sayangi Kita cintai Dan seluruh Yang memiliki hak Atas kita Minalawalin Walakhirim Mudah-mudahan Pula Melalui Kajian ini Semua yang sakit Disembuhkan Semua yang punya hajat Ditunaikan hajatnya Saudara-saudara Kita yang sangat Menderita Di Gaza Dan di tempat-tempat lain Segera diintaskan Dari penderitaannya Dan diberi Kemerdekaan Allah semua yang Berhutang Ditunaikan hutangnya Dan doa-doa Dikapulkan oleh Allah Al-Fatiha Tasbih Kuhas Allah Allah Salli'ala Muhammad Inu'alim Muhammad Fil'awalin Salli'ala Muhammad Inu'alim Muhammad Fil'akhirin Salli'ala Muhammad Inu'alim Muhammad Fil'l-mala Il'a'la Wasalli'ala Muhammad Inu'alim Muhammad Fil'l-mursalin Allahumma Ati Muhammad Al-Wasilata Wasyrafa Wadderajata Al-Kabirah Allahumma Ini Aman Tubi Muhammad Allahumma Allahumma Al-Fatiha 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 Amin Al-Fatiha 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 Al-Fatiha